PERSIP BANDUNG di China pada selasa 1 Oktober 2024 siang dan langsung menggelet pada sore harinya. Pelati PERSIP BANDUNG memberikan program matihan untuk menjaga kebugaran pemain yang baru saja menempuh perjalanan panjang dari Indonesia. Selain itu, Ciro Alves dan kawan-kawan juga baru saja menjalani pertandingan pekan ke-7 Liga 1 2024-2025 di kandang Madura United. Sesi latihan pertama di China itu pun lebih banyak berlatih dengan bola setelah melakukan peregangan. Sebelum bertanding, PERSIP BANDUNG masih memiliki satu kali kesempatan latihan lagi untuk mematangkan skema permainan dan adaptasi cuaca. Saat ini, cuaca di Hangzhou, China berkisar di angka 20 derajat Celcius yang lebih dingin dari kota Bandung. Ada pun pertandingan kedua grup F, AFC Champions League 2 atau ACL 2 melawan Cejang FC sendiri akan berlangsung di Huanglong Sports Center Hangzhou pada Kamis 3 Oktober 2024. Berita selanjutnya, Juru Gedor, PERSIP BANDUNG asal Brazil berpeluang tampil di ACL 2 saat menghadapi Cejang FC pada Kamis 3 Oktober mendatang. Pelati PERSIP BANDUNG, Boyan Hodak menyampaikan bahwa pemain yang akrab di Sapa DDS itu berpeluang tampil. Kena tidak demikian, Boyan Hodak masih mempertimbangkan kondisi DDS yang belum prima sepenuhnya sehingga akan menurunkan di babak kedua. Hodak menyampaikan kondisi DDS belum fit sepenuhnya karena absen selama satu bulan untuk pemuli. Menurut Hodak, DDS masih perlu waktu untuk mengembalikan tuggarannya. Yang akan memberikan kesempatan bermain bagi pemain bernomor punggung 19 itu agar kondisinya pulih secara bertahap. Selanjutnya, kabar bahagia datang dari Anak Jakarta alias Rezaldi Hehanusa yang baru saja memperpanjang kontraknya bersama PERSIP BANDUNG hingga 2026. Rezaldi Hehanusa resmi menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun hingga pertengahan 2026 pada selasa 1 Oktober 2024. Sporting Direktur PT PERSIP BANDUNG BERMARTABAT, ADITIA PUTRA HERAWAN turut menyambut positif ikatan kerja sama Anyar dengan pemain yang kerap disapa bule tersebut. Pasalnya, bule merupakan sosok pemain kunci dalam skema yang dijalankan pelatih Boyan Hodak saat membawa PERSIP juara musim lalu. Rezaldi tampil dalam 25 pertandingan sepanjang Liga 1 2023-2024. Pembaruan kontrak baru ini diharapkan bisa membuat Rezaldi meningkatkan kontribusi untuk PERSIP. Terlebih, Mong Bandung saat ini dalam misi mempertahankan gelar juara Liga 1, serta diharapkan bisa berbicara banyak di kancah Asia, persisnya di ajang AFC Champions League 2 atau ACL 2 2024-2025. Sebelumnya, keberadaan Rezaldi Hehanusa sempat dikhawatirkan Boboto karena tidak masuk ke dalam daftar squad Boyan Hodak, yang diboyong ke Cina untuk melakoni match day ke-2 ACL 2 melawan C-J yang FC pada Kamis mendatang. Ketika penggawal lain berangkat ke Cina, Rezaldi Hehanusa dipulangkan setelah ikut ke bangkalan untuk melakoni laga pekan ke-7 Liga 1 melawan Madura United. Ia dipulangkan bersama Gustavo Franka karena sama-sama mengalami cedera. Nah itu dia tadi Boboto dan Tribuners, informasi terkini seputar Persib Bandung. Kalau misalnya kalian belum puas dan masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung ya, langsung aja cek di tribunjabar.id, tribunsyarbon.com, dan tribunperiangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Riana Sukmwati, pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya. Bye-bye! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Bye-bye!